Yo halo semua, balik lagi dengan gue di channel Invikret Project. Disini gue pengen ngebahas mengenai kabar baik untuk anime To Your Eternity. Season 2 To Your Eternity selesai pada Senin ini. Season 2 adalah sebuah season yang menurut gue sedikit mengalami downgrade dibandingkan season 1. Ada banyak momen yang berkesan di season 2, tapi menurut gue masih kalah dibandingkan season 1. Walau begitu, ini tetaplah sebuah season yang cukup bagus dan enjoyable. Meskipun tidak banyak momen yang berbekas di hati layaknya season 1, season ini memberikan pengganti yang cukup berkesan, terutama soal perkembangan fusi dan juga hubungan sosial yang dia rajut. Gue pribadi menganggap bahwa anime To Your Eternity sebagai anime yang bagus, tapi bukan anime yang pengen gue ikutin setiap minggunya. Karena kita tahu bahwa anime ini sangat kental dengan pertemuan serta perpisahan. Oleh karena itu, biasanya gue perlu mempersiapkan mental ataupun mood untuk menonton To Your Eternity. Tapi ketika mood gue udah dapet, maka To Your Eternity bisa menjadi sangat enjoyable. Oh iya, kabar baik yang pengen gue bahas di video kali ini adalah tentang pengumuman season 3. Jadi, tepat sebelum episode 20 tayang, pihak ofisial To Your Eternity memberikan sebuah pengumuman yang mengembirakan. To Your Eternity akan terus berlanjut di season 3. Untuk saat ini, belum ada info lebih lanjut soal kapan tayang maupun jumlah episode. Sekedar info, season 1 mulai tayang pada April 2021, dan season 2 tayang pada Oktober 2022. Kalau melihat pattern ini, kemungkinan besar season 3 baru bakal tayang di tahun depan. Mungkin antara winter atau spring 2024. Tapi yang pasti, hanya dengan info ini saja itu sudah cukup melegakan. Setidaknya, kita tidak digantungin soal kelanjutan dari anime ini. Overall, berbeda dari season 1 yang gue kasih 8 per 10, untuk season 2 ini, gue ngasih rate 7 per 10. Gue sangat berharap season selanjutnya dapat memberikan impact yang lebih baik. Ya, walaupun gue juga mendengar kalau arc berikutnya akan cukup kelam. Tapi, gue tetap menantikan hal itu. Dan ya, gue rasa itu dulu yang bisa gue bahas di video kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.